Sayap militan Hamas Brigad Al-Hassam mengumumkan bahwa para pejuangnya berhasil meledakan terowongan jebakan di barat kota Rafah, jalur Gaza Selatan. Operasi itu dilakukan Al-Hassam pada Kamis 6 Juni 2024. Mereka menyebut terdapat lima tentara Israel yang tewas dalam terowongan yang sebelumnya dijadikan jebakan oleh IDF. Dikutip dari Tribunews, Al-Hassam juga menargetkan dua tank Merkava dan dua bulldozer D-9. Sayap militan Hamas itu menggunakan peluru andalan mereka yakni Al-Yasin 105. Dalam rekaman video yang dibagikan Al-Hassam di Telegram, tampak sayap militan Hamas itu bersembunyi di balik bangunan yang telah runtuh. Mereka diam-diam membidik pasukan dan kendaraan militer Zionis. Tak berhenti di situ, Al-Hassam juga melakukan penyerangan di Camp Burij dengan mengebom pasukan Israel menggunakan mortir kaliber berat.